Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita kembali lagi kali ini saya akan membahas tentang kenapa teman-teman apabila ada yang mengalami hal demikian di dapodiknya ya misalnya teman-teman mau login tapi ternyata tidak terhubung dengan database ya untuk versi aplikasi yang 2022 apabila teman-teman mengalami hal seperti ini pertama yang harus dilakukan adalah kita bisa langsung ke start di klik lalu kita pilih ketik tombol windows plus R nanti muncul seperti ini run setelah itu ketikan services.msc ketikan seperti ini oke kalau sudah lalu klik ok kita tunggu setelah kita klik ok nanti muncul seperti ini ya di laptop teman-teman lalu setelah itu kita cari namanya file dapodik.db kita cari scroll ke bawah dapodik.db nah ini ketemu seperti ini ya dapodik.db jangan sampai salah dapodik.db setelah itu kalau sudah ketemu kita klik kanan kita klik kanan jangan lupa kita klik kanan nah kalau teman-teman mengalami hal seperti ini ya pasti di file db-nya pasti di sini klik start-nya bisa di klik ya kalau saya kan ini masih sudah bisa sudah bisa dibuka tidak mengalami hal seperti ini kalau teman-teman mengalami hal seperti ini pasti nanti di bagian start-nya itu bisa di start ya nah caranya klik kanan klik start ya kalau sudah di klik start artinya statusnya sudah running ya setelah itu teman-teman muat ulang browser yang digunakan untuk membuka aplikasi dapodiknya alias di refresh ctrl plus f5 atau di close dibuka kembali dapodiknya insya Allah bisa untuk membuka aplikasi dapodik dan tidak lagi mengalami hal seperti ini alias tidak terhubung dengan database ya oke nah seperti itu ya caranya untuk alias perhubungan teman-teman yang mengalami dapodik tidak terhubung dengan database ya pertama kita ketik windows plus r ya masuk ke run nanti ketikan services.msc setelah itu teman-teman cari dapodik db nah kalau sudah ketemu klik kanan lalu klik start setelah klik start statusnya running baru teman-teman refresh browsernya lalu bisa kembali membuka aplikasi dapodik ya seperti itu solusi untuk dapodik yang tidak terhubung dengan database ya kurang lebihnya mohon maaf cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati